Hai guys, kembali lagi kita di channel Kalawon Garden So guys, selama sudah kita tidak buat vlog di Garden lah Disebabkan beberapa minggu ini kita ada busy sikit di Kalawon So, sebab itu saya jarang bikin video sudah di Garden Tapi hari ini guys, special sikit untuk vlog ini kali Saya mau jawab pertanyaan salah satu kita punya subscriber Alright guys, hari ini saya mau jawab soalan ini Ada satu kita punya sahabat Sohobi di Kalawon Garden Dia ada komen lah Dalam 8 hari lalu Nama dia Sanusi Piliang Kalau saya tidak silap sebut nama dia Soalan dia Pagi kak, mohon informasi perbandingan masing-masing bahan untuk campuran media Maksudnya campuran tanah kektus yang saya bikin tuari Tapi mungkin dia kurang pemahaman kan So, kita sama-sama belajar hari ini lagi So, dia tanya sana apa itu Petmos berlite dengan pumais dan kokopit So, dia mau tahu perbandingan antara itu Empat bahan yang saya guna Alright Untuk ini saya akan buat demo lagi untuk pertanyaan inilah So guys, kita terus buat demo untuk perbandingan tanah media yang saya guna di Kalawon Garden Di depan ini saya sudah kasih sedia Saya punya bahan media tanaman untuk kektus Bahan pertama saya guna adalah petmos Dan kedua berlite Ketiga pumais Dan keempat ini adalah kokopit Alright So, untuk biasa saya guna Ini cara saya di Kalawon Garden Untuk saya punya kektus-kektus dan sakulen semua Cara pembandingan yang saya guna Petmos Sebanyak 2 cup Sebagai contoh inilah 2 cup ini Perlite 1 cup sahaja Pumais pun 1 cup Dan kokopit pun saya guna cuma 1 pot sahaja Alright Kalau dalam kiraan persen pula Ini petmos Petmos ini lebih kurang 40% Dan perlite ini lebih kurang 20% Dan pemais pun 20% Dan kokopit pun 20% saja Oke guys, ini petmos Untuk 2 cup So, lebih kurang 40% Ini adalah Perlite Lebih kurang 20% Dan pemais 1 cup 20% juga Dan kokopit 1 cup 20% juga Saya guna ini hanya 4 bahan saja Kita mix dia Mix dia Alright Kawan-kawan boleh tambah juga Bahan-bahan lain seperti Lava rock Akadama Pun boleh juga Kalau kita tambah lagi bahan Macam akadama Lava rock Begitu kan Dia lagi kasih Tambah Poros kita punya tanah Kita siap Kita punya mixed soil Saya sudah kasih mix dia Beginilah rupa dia Dan Pastikan Tanah yang kita mix ini Adalah tanah yang Bila kita siram Dia tidak Menyimpan air terlalu banyak Di dalam ini Tanah media tanaman Selamat untuk kita guna Untuk keitus Dan sakulen Macam mana kita mau tahu Kita pegang Sejak tanah itu Terus dia Pecah-pecah Dia tidak melekat Senang Kita picit Macam mana pun Kita genggam Dia begini Dia tidak Begetul-getul Begitulah Dia tidak melekat So guys Ini sudah Cukup subur Untuk kita punya Kektus Dan Saikulen Tips untuk Buat ini Kita punya Tanah campuran Kektus Tips dia Senang saja Yang penting Tanah itu Bila kita kasih mix Dengan bahan-bahan Yang kita guna Tidak kira Bahan apa yang Kita guna di rumah Yang ada Kita mix dia Selepas kita mix dia Lepas itu Kita try Simpan Di dalam Satu pot Pot yang kecil Kita simpan Di dalam Satu pot Dan lepas itu Kita siram dia Tengok dia macam mana Apabila kita siram Lepas itu Air itu terus Keluar dari Lubang pasu ini Tanah itu Adalah tanah yang Cukup baik Sudah untuk Kita punya Kektus Tidak payah Kita campur Bahan lain Lagilah Alright So guys tips dia Untuk buat tanah Kektus ini Kita perlu Tanah kita Pastikan Ia poros Alright Kalau dia tidak Poros Itu yang menyebabkan Kita punya Kektus Terlebih air Dan dia jadi Kuning Daun Dia ukur Begitu Dia jadi Apa Jelly Jelly Dia jadi Daun Dia jadi Jelly Begitu Ataupun Batang Kektus Tiba-tiba Jadi Jelly Ini hari Kita siram Besok Tengok Jadi Apa Jadi Hitam Sudah Merajuk Sudah Sebab Dia Terlampau 24 jam Dalam Keadaan Apa Ini Tempat Tinggal Yang Basah Sahaja Pastikan Bahan-Bahan Yang kita Guna Itu Ada Dia punya Kebaikan Dia lah Untuk Kebaikan Kebaikan Ini Bahan-Bahan Kawan-kawan Boleh cek Balik Saya punya Video Sebelum Ini Saya ada Kasih Kongusi Dia punya Kebaikan Setiap Bahan Yang saya Guna Itu Alright Mari Saya kasih Tengok Kamu Kita Pigi Di Garden Di Luar Di Pipe Sana Ada Air Sebelum Itu Saya Masuk Dulu Ini Saya Guna Pasu Yang Kecil Sikit Alright Guys Untuk Memastikan Tanah Kita Itu Poros Tidak Guna Cup Yang Sekecil Ini Tidak Perlu Besar Sangat Sebab Nanti Sayang Lagi Kamu Punya Tanah So Guna Itu Seja Begini Kecil Masuk Sikit Begitu Masuk Sikit Seja Lepas Itu Kita Siram Dia Kita Cek Adakah Dia Bahan Yang Saya Guna Ini Poros Ketidak So Let's Go Kita Piki Di Luar Kita Piki Cari Air Oke Disini Ada Air Alright Guys Disini Kita Ini Pipe Uh Kita Lempuh Daras Ini Air Ini Ini Siapa Kecilkan Air Alright Jom Ini Oh Nampak Dia Terus Air Dia Terus Mengalir Pagi Bawah Begitu Oke Saya Isi Lagi Nampak Masa Saya Isi Itu Dia Terus Keluar Air Di Bawah Ini Maksudnya Tanah Ini Adalah Tanah Yang Sangat Sesuai Untuk Kek Dus Kita Di Rumah So Sukatan Yang Saya Bagi Ini Memang Boleh Diguna Pakai So Kawan Kawan Boleh Try Di Rumah Kita Siram Lagi Sekali Lampak Siram Balik Balik Siram Pun Dia Tidak Apa Ini Dia Tidak Itu Air Tidak Apa Itu Air Tetap Akan Keluar So Balik Balik Siram Dia Begitulah So Guys Kalau Sudah Tanam Jangan Juga Kita Balik Balik Siram Nanti Mati Juga So Tanah Ini Kita Boleh Guna Terus Untuk Tanam Kek So Yang Ini Saya Sudah Siram Saya Letak Di Sini Dulu Kasih Kering Dia Oke Untuk Sukatan Dia Kalau Kira Daripada Persen Dia Lebih Kurang Pet Mos Kasih 40% Saja Lepas Per Light 20% Comas 20% Dan Cocopit Pun 20% Sama Saja Yang Tiga Bahan Kita Guna Sama Saja Cuma Pet Mos Kita Kasih Dia 40% Lebih kurang 2 cup Ini Saja Tidak Kiralah Kalau Macam Kamu Guna Di Rumah Terlalu Banyak Kita Mau Guna Di Rumah Mau Tanam Terlalu Banyak Tentu Kektus So Kita Gunalah Pasu Besar Sikit Yang Besar Begitu Suka Tandes Sama Saja Guna Pasu Besar Begitu Untuk Pet Mos Kasih Full Dia Kasih Penuh Dia Kasih 2 2 2 Pasu Besar So Pumais Pun Begitu 1 Pasu Besar Per Light Pun 1 Pasu Kokopit Pun 1 Pasu Hasil Dia Jadilah Tanam Mixed Soil Kita Yang Poros Alright Guys Saya Harap Saya Punya Sharing Hari Boleh Boleh Difahami So Kawan Kawan Kalau Ada Lagi Pertanyaan Lain Boleh Komen Di Bawah Dan Jangan Malu Komen Seja It's Okay Apa Pertanyaan Pun Mengenai Garden Saya Akan Usaha Untuk Sharing Balik Kalau Ikut Saya Punya Pengalaman Sendiri Jangan Lupa Tips Pastikan Itu Tanah Sebelum Kita Guna Kita Siram Dulu Pasu Kecil Siram Kalau Rasa Masa Kita Siram Terus Di Keluar Air It's Okay Sudah Beli Guna Tidak Masalah Ada Lagi Satu Tip Kalau Macam Kamu Tidak Ini Bahan Di Rumah Kamu Boleh Guna Tanah Kebun Padi Kulit Padi Sekam Bakar Dan Sekam Mentah Dan Guna Itu Kokopit Dan Pastikan Guna Itu Pasir Sungai Pasir Sungai Itu Sedang Saya Boleh Dapat Kita Boleh Pigi Di Sungai Dan Pigilah Ambil Pasir Di Sana Tapi Pastikan Sebelum Kita Guna Cuci Dulu Kasih Bersih Itu Sesuai Untuk Kita Punya Gektus Kalau Kita Guna Pasir Sungai Itu Menggantikan Yang Saya Guna Sini Ini Pumais Kalau Kita Tidak Pumais Kita Boleh Guna Pasir Sungai Kasih Ganti Dia So Ini Perlite Pula Kalau Kita Tidak Perlite Di Rumah Kita Boleh Ganti Dengan Kulit Kulit Sekam Padi Bakar Kita Boleh Ganti Dengan Sekam Padi Bakar So Bahan Empat Bahan Itu Boleh Guna Oke Saya Ulang Balik Pertama Tanah Kebun Kalau Kamu Tidak Petmos Ganti Dengan Tanah Kebun Yang Sudah Kamu Kasih Bersih Oke Guna Itu Lepas Sekam Bakar Atau Sekam Mentah Pun Boleh Tapi Lagi Bagus Sekam Bakar Dan Ketiga Guna Pocopit Dan Keempat Guna Batu Bukan Batu Pasir Sungai Yang Halus Halus Jangan Juga Terlalu Besar Oke Guna Yang Halus Sikit So Bahan Itu Paling Jimat Dan Paling Mudah Kita Dapat Di Di Apa Ini Di Rumah Kita Begitulah So Saya Harap Dengan Demo Yang Saya Sudah Buat Tadi Dapat Membantu Kita Punya Sahabat Sanusi Piliang Dapat Menjawab Dia Punya Pertanyaan Di Comment Youtube Youtube Saya Yang 8 Hari Lalu Itu Sejalah Perkongsian Saya Untuk Hari Ini Kita Jumpa Lagi Di Next Video Bye Guys Tadi 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 Terima kasih.